Jadi game Minar itu satu seperti Pokemon, seperti Pokemon Go, di mana kita ngumpulin batu. Nah, kita mau bikin program untuk Labuan Bajo, karena itu juga salah satu program pemerintah, di mana orang bisa ngumpulin batu, sayembara seluruh Indonesia, mencah-mecahkan batu, nanti rewardnya adalah pergi ke Labuan Bajo untuk wisata 3 hari, 2 malam. Halo teman-teman, saya bos-saya bos para kreh dan renas, Masyarakat Indonesia, hari ini saya kedatangan sahabat lama saya, Om Yasokatok, Founders, pendiri dari komunitas terbesar, Indo Prana. Nah, hari ini, seiring dengan pengalaman kita berdua, kita sama-sama penyintas COVID-19, dan kita ingin memastikan bahwa komunitas juga berpartisipasi aktif, agar kegiatan-kegiatan olahraga itu memiliki standar kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan kita punya beberapa program, seperti sports tourism dan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, yang mudah-mudahan bisa didukung oleh komunitas Pak Yasa. Tolong share sedikit ke teman-teman nih, Pak Yasa. Sebenarnya memang sejak awal pandemi, kita memang banyak tiarap, karena awalnya kita juga banyak tidak tahu tentang COVID-19. Sekarang kita sudah lebih banyak tahu, dan memang walaupun kita juga banyak tahu pun, penyebarannya juga masih tinggi. Jadi memang protokol kesehatan itu memang harus benar-benar menjaga. Makanya kita juga selalu jaga jarak, lagi buat orang-orang yang mentan ya. Tapi ya, kita bersyukur bahwa dari pemerintah juga banyak sekali program-program sosialisasi, dan juga ingin menggerakkan program untuk running ya, untuk lari, sports tourism. So, mudah-mudahan ini bisa bangkit lagi, tapi juga tentunya dengan standar-standar yang baru. Dan kita ingin mengajak seluruh komunitas Indoranus di pelosok Nusantara. Kebetulan kemarin saya di Danang Toba sempat lari juga di darah perapat. Berikutnya Bajo dan lima destinasi super prioritas ingin ngajak teman-teman Indoranus, dimanapun kita berada, yuk kita lakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan disiplin. Kita terus berolahraga, dan partisipasi dari komunitas itu yang menjadi kunci. Satu lagi yang punya ide broyasa ini adalah salah satu subsektor di ekonomi kreatif, yaitu gaming ya. Ya, Geminar namanya. Geminar. Nah, bisa diceritain nggak? Jadi Geminar itu satu seperti Pokemon, seperti Pokemon Go, di mana kita ngumpulin batu. Nah, kita mau bikin program untuk Labuan Bajo, karena itu juga salah satu program pemerintah, di mana orang bisa ngumpulin batu, sayembara seluruh Indonesia, mencah-mencahkan batu, nanti rewardnya adalah pergi ke Labuan Bajo untuk wisata 3 hari, 2 malam di atas kapal. Keren banget. Jadi, kita tunggu. Sekarang sudah lumayan banyak yang download Geminar ini, tapi kolaborasi seperti itulah yang kita inginkan. Dari subsektor ekonomi kreatif, mendukung pariwisata, dan kalau bisa, bukan hanya di Labuan Bajo, tapi di destinasi wisata yang lain, dibuat game-game seperti itu oleh talenta-talenta terbaik kita. Terima kasih dan kita harapkan kita bisa atasi dari sisi kesehatan, karena kita sama-sama pernah merasakan COVID-19, jangan pernah kita angkat enteng. Kita harus utamakan kesehatan, dan juga kita budayakan bergaya hidup sehat seperti Indorunners. Dan terakhir, saya kan kemarin baju Indorunners-nya di lelang nih, Biro Yasa, sudah laku. Nanti kalau ada lagi ukuran saya ini agak, sekarang M ya, bukan S lagi dulu. M itu masih pakai S. Untuk mecur ya? Mecur, mecur. Master. 3M, jadi M nanti kita buatin acara sama komunitas Indoran. Terima kasih, Biro Yasa.